Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitinda Waktunya kita melanjutkan lagi yang membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari wanita kuat underscore 30 Assalamualaikum Ustadz Gimana caranya menghadapi mertua yang bahagia di atas penderitaan menantunya Maaf, saya sampai sekarang belum punya anak dan mertua saya tuh suka ketawa bahkan menyindir Katanya kok bisa ya anak saya dapat istri yang begitu Ya Allah sakit hati saya Saya harus gimana Ustadz Mohon doanya Ustadz supaya kuat menjalani rumah tangga Ustadz Maulana tolong dijawab dong Saya gak mau tertawa sekarang Supaya yang bertanya ini dijaga perasaannya Betul Ketika kita dikala dalam al dunia Solusinya adalah kalahkan dia lewat akhirat Jadi ketika kita ah kelihatannya menantu yang lain punya anak Mendiang gak punya anak Caranya kalahkan dengan ibadah Perlihatkan ibadah kita Sedekah kita Jadi berbuat baik kepada mertua Balas dengan kebaikan Yakin aman itu Itu yang pertama Jadi kalahkan dia dengan al akhirat Kemudian Mohon izin, mohon maaf Astagfirullahaladzim tanpa menyakiti perasaan Saya mengambil ilmunya Abib Nabil tadi Lebih baik, jauh, baik Lebih baik ya? Dengerin dulu Lebih baik jauh arum Daripada dekat bau Jadi sekali-kali aja datang Gak usah tiap hari Jaga perasaan Karena kita juga manusia biasa Yang pasti akan terjadi namanya sakit hati Jadi sebaiknya Ilmunya Abib Nabil tadi Lebih baik jauh arum Daripada dekat bau Kemudian Mohon izin kembali lagi Konsep bermertua Sekali lagi Konsep bermertua Memposisikan diri sebagai anaknya Memposisikan diri sebagai anak Konsep bermertua Sebaiknya berkasih sayang Konsep bermertua adalah Memposisikan untuk belajar dari mertua Belajar dari omelannya Belajar dari omelannya Tapi harus ditempel mertuanya itu Terus dibaikin Supaya didoakan Supaya dapat punya anak Maka konsep dari Quran Adalah membalas keburukan Dengan kebaikan Masya Allah Jadi ya mbak ya Ditempel terus mertuanya Dibaikin dan minta didoain Supaya cepat dapat keturunan Insya Allah makbul Atau minta Ya jangan Gimana sih bisa punya banyak anak Masya Allah Aku mau nanya nih Saya lima Bapak empat Kak kita hampir seperguruan Ini Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz mau lanas penjelasannya Jadi buat mbaknya ya Tetap didekatin mertuanya Minta doanya Ridoknya Mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih keturunan buat mbak Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya Ya dari nama yang sedikit dirahasiakan Ya Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Suami saya selingkuh ya Dan selingkuhannya hamil Dan sekarang sudah melahirkan Setelah melahirkan Ya selingkuhan selalu memanasi saya Dengan status WA-nya yang Selalu diakhiri dengan Anak mom and dad Yang benar itu Anak mereka berdua Tapi saya jadi merasa bahwa Perempuan itu sedang bahagia Di atas penderitaan saya Saya bertahan karena anak Karena anak-anak ya Masih sangat kecil Dan juga sangat dekat dengan ayahnya Apa yang harus saya lakukan Berhadapan dengan suami Dan perempuan itu Tolong dijawab Ustaz Karena saya benar Saya benar-benar sedang bingung Harus bagaimana ingin mengakhiri Tapi kasihan sama anak-anak Bertahan tapi menyakitkan bagi saya Jadi ini ada sedikit hal dilematis nih Habib Nabil nih Jadi perasaannya dia itu Jadi selalu kayaknya Istri muda ya Kalau sudah selingkuhan Dan punya anak Pasti sudah nikah akhirnya Mudah-mudahan seperti itu ya Habib Nabil Menjelasannya Habib Baik izin Jadi anakku yang bertanya tadi Saya ingin menyampaikan Yang pertama Perlu di Tadi apa Mas Fadli juga menyampaikan Ini sudah halal apa belum Kalau suaminya sudah halal Dalam artian sudah menikah Maka khair insya Allah Tapi kalau belum Wajib kita nasihati Supaya halal Jangan sampai dibiarkan berzina Dengan orang lain Itu yang pertama Yang kedua Saya terus terang salut Dan kagum Atas kesabaran dari anakku Yang tadi menyampaikan Seperti itu Ini satu derajat kesabaran yang luar biasa Suaminya sudah seperti itu Tapi Ananda masih bisa bersabar Bahkan Apa namanya Membiarkan sampai punya anak Dan sebagainya Masya Allah itu luar biasa Nah tapi Ketika kita bersabar Beristikomahlah kita Dengan kesabaran itu Kita sudah mengambil sikap Bahwa kita tidak akan Mempermasalahkan dia Berarti terus kita istikomah Dengan kesabaran itu Jangan kemudian kita Kita punya pilihan Kalau mau ditinggalkan Ditinggalkan Tapi kalau enggak Ya istikomah Dengan kesabaran itu Lalu yang terakhir Ya saya ingin menyampaikan Kalau kita enggak sanggup Dengan hal-hal yang tidak baik itu Jangan kita ngintip statusnya Bahasa Arab itu namanya Fudul Fudul itu selalu ingin tahu Masalah orang lain Kepo Tapi akhirnya malah Enggak sanggup Kalau Anda mau Ngintip statusnya Ya harus siap Dengan segala sesuatu Kalau enggak Enggak usah dilihatin Biarin aja Udah sabar aja Itu sudah jelas Anda dapat Pahala surga Dan belum tentu Suami dan selingkuh Hanya mendapatkan itu Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Jadi balasannya surga aja ya Balasannya surga Kalau sabar Jadi buat ibu ya Semakin ibu bersabar Ya berharap segala sesuatunya Ridhonya Allah Mudah-mudahan ibu Calon penghuni surga Ibu bisa pilih Dari pintu mana ibu mau masuk Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Habib Nabil atas penjelasannya Yang mungkin mudah-mudahan Bisa menenangkan hati Dari ibu yang bertanya tadi Nah sekarang waktunya Kita mendengarkan kesimpulan Sekaligus doa Dari pertemuan kita hari ini Dipimpin guru kita Ustaz Syam Tafadol Ustaz Syam Tawik guru-guru Silakan Mereka menjadi wali bagi yang lainnya Maka subhanallah Jikalau kita mengamalkan ayat ini Dengan kita menanamkan bahwa Saya ini mengaku beriman Saya ini telah bersyahadat Saya mengaku beriman ada Allah Saya mengaku beriman ada pahala Ada syurga Ada neraka Ada yang namanya pahala Ada dosa Maka kita yakin bahwasannya Kita mestinya menjadi seorang pribadi Yang senantiasa membahagiakan orang lain Bukan malah menyusahkan orang lain Bukankah Nabi SAW mengingatkan Kullu ma'rufin sadaqah Setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah Maka mari kita menjadi ahli sedekah Orang yang senantiasa bersedekah Apa itu yang memberikan kebahagiaan Di atas hati orang lain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن يا الله كامي بلندنك فدا مودري سقال بنتك سريها ونعوذ بك من العجز والكسل كامي بلندنك فدا مودري كملاسا ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين ماشاء الله الحمد لله demikianlah berjumpan kita hari ini sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan وَبِلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ أَسْتَوْبِرُ اللَّهِ رَبَّ الْمَرَا يَا أَسْتَوْبِرُ اشتركوا في القناة